Sejumlah anak sekolah dari tingkat SD sampai SEMA mengikuti kompetisi badar Klimbing Competition tahun 2023 yang berlangsung di aran awal Klimbing Alon-Alon Barat Pandeglang. Kompetisi perlombaan panjat tebing ini diinisiasi oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten, kompetisi perlombaan panjat tebing ini berlangsung selama dua hari. Ketua Pelaksana Kompetisi Panjat Tebing Yanwa Warto mengungkapkan tentu utamanya adalah dengan kompetisi ini bisa memunculkan bibit-bibit baru untuk olahraga panjat tebing di Kabupaten Pandeglang. Dikatakannya, kompetensi perlombaan panjat tebing badar Klimbing Competition tahun 2023 ini diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari anak SD sampai SEMA. Ia menyampaikan bahwa ketika meraih juara dalam kompetisi itu, peserta akan diberikan medali, uang pembinaan, dan sertifikat piagam yang berguna untuk kelanjutan pendidikan mereka sesuai kompetensi yang dimilikinya tersebut. Alhamdulillah banyak dukungan-dukungan sponsor, terutama dari mantan-mantan atlet yang sudah berwirausaha ya, termasuk salah satunya ini, itu untuk materi, terus untuk support-support kegiatan, kita alhamdulillah dibantu oleh dari PENKROP, EPTI Provinsi Baden, dengan mengirim juri berstandar resensi nasional. Jadinya, kalau dibilang kami ini untuk lokal, tapi secara teknis kita sudah mengikuti aturan-aturan nasional. Pertanyaannya saat ini informasi dari ketua, pedali, dan sertifikat piagam. Piagam itu gunanya buat pendidikan mereka, kelanjutan pendidikan mereka, karena pemerintah pusat sendiri sudah menjanjikan siswa-siswa yang berprestasi dengan disertai argumen-argumen piagam, dengan bukti-bukti piagam, dan itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang mereka tunggu, dari SD sampai SLTL. Seperti yang tadi di pembukaan, kita berharap, kalau untuk berhayal, kita boleh berhayal, kita berharap bahwa dari PANKROP ini bisa mengirimkan atlet-atletnya ke kancah nasional minimal. Karena memang selama ini, yang dari Banten itu seperti Salsabila, terus Karim, itu semua dari Tangerang. Dan mereka sudah mencapai ke kancah internasional. Pada kesempatan itu, yang telah dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Hasan Bising mengatakan dirinya sangat mengapresiasi luar biasa dengan atlet panjat tebing ini yang cukup memberikan banyak kepaian prestasi yang membanggakan. Ia melanjutkan, untuk upaya dukungan dan dorongan pihaknya akan menambah fasilitas sarana panjat tebing sesuai spesifikasi standar nasional untuk olahraga panjat tebing tersebut. Ketika menyaksikan peserta panjat tebing, ia mengaku sangat tegang ketika anak SD dan SNP menaiki panel panjat tebing di atas ketinggian sampai selesai, dan ada juga yang belum sampai atas selesai puncaknya yang dimungkinkan peserta merasa kelelahan dengan kondisi fisiknya. Pancis ketinggian harga panjat tebing ini, Alhamdulillah dari Ketihasta, dan ini adalah kecik perkantin Persi atas ketinggian kompetisi pancis, dan ini diikuti Sebanten. Dan ini luar biasa, banyak prestasi yang sudah dicapai di para peserta, Atlet-atlet tingkat nasional pun Ada dari kita Yang pertama kita akan menambah fasilitas Sarana Pancet tebing ini Karena saya juga ingin Dari bawah, dari TK SD kan sudah ada Dan kita sesuai dengan spesifikasi Sesuai dengan standar nasional Pancet tebing di Indonesia ini Dari alatnya, dari bahannya, dari ketinggiannya Oke artinya bukan sekedar Apresiasi ya, tapi juga motivasi juga Dan insya Allah Kedepan, kami akan mendorong Saya akan mengulangkan surat redaraan Pondasatuan Pendidikan TK SD SMP Karena kewenangan kami Supaya juga mendukung terhadap kegiatan-kegiatan Keolahragaan di tempat JTB ini Insya Allah kalau fasilitas kita akan lengkap Saya juga tegang Saya tegang, luar biasa Ada SD SMP, bisa memanjat sampai selesai Tapi ada juga yang belum selesai Di tengah Mungkin karena kecapean Juga kondisi fisik juga Seperti itu Tapi insya Allah Saya melihat potensi mereka Bisa sampai selesai Seperti itu Kamera malu backplate Terima kasih atas